Selanjutnya ayat yang terlima Dan mereka tidaklah diperintahkan kejualan untuk beribadah kepada Allah Dengan ikhlas Dengan memurnikan ketaat dan kebalanya Dalam menjalankan agama yang hanif Hanif, agama yang hanif adalah agama yang condoknya kepada tauhi Dan menjauh dari syirikat Jadi hanif itu bukan sebatas lurus Kalau lurus biasanya kanan kiri ini 50-50 Tapi ini condok, condok mitria, lebih dominan Jadi sangat jauh dari syirikat Condoknya kepada tauhi Itu agama hanif hanif Jadi sebenarnya apa? Apa yang didaulah oleh Nabi Muhammad Sangat kepada mereka Ahli kita apapun musyri Itu sebetulnya sama yang didaulah oleh Nabi-Nabi sebelumnya Sama seperti yang didaulah oleh Nabi Musa Sama dengan apa yang didaulah oleh Nabi Isa Tapi kenapa ahli kita tidak jaga bagi iman kepada Nabi Muhammad S.A.W Padahal disidakwanya sama Iya Padahal ayat Allah SWT Kita akan berfirman di surat Aliyah Mera'an ayat 64 Ayat 64 Jadi sama Iya A'la'na'buda illallah Agar kita tidak menyebar Selain Allah Walah nusrikah bi syai'an Dan agar kita tidak puas dilenturkan Allah dengan sesuatu apapun Itu kalimat yang sama Pada asalnya Iya Jelas? Jadi itu ayat yang kelima Meski pun ada kita dan musyriki Hanya diperintahkan untuk beribadah ikhlas kepada Allah Menjauhkan diri dari syirikat Termasuk juga menegakkan salat Membayar zakat Lalu mereka tetap saja tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad S.A.W Padahal Nabi Na'wal Sama dengan Nabi Nabi sebelum ini Lihat Nabi Musa AS Yang disebutkan di salat Aliyah 97-98 Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad Sesungguhnya Tuhan Tidak ada Tuhan selain dia Begitu juga Nabi Isa Nabi S.A.W Yang disebutkan di surat Aliyah ayat 117 Nabi Muhammad 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 Selama aku berada di antara mereka Maka setelah kau wafakan aku Engkau lah yang mengawasi mereka Dan kau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu Ini macam Pak Nabi Isa Berlepas diri Dari perbuatan orang-orang asrani yang menuhankannya Beliau menegaskan bahwa Apa yang Nabi Isa serukan adalah sama Agar mereka beribadah hanya kepada Allah Jadi yang maha beribadah semua nabi Sejak dulu itu sama Memberitakan opatnya untuk bertauhin Agar mereka beribadah hanya kepada Allah Dan agar mereka menjauhi bawah daripada tauhin Yaitu menjauhi kesyirikan Dan begitu juga dengan nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sama isi dakwahnya Mengajak manusia kepada tauhin Kemudian Kemudian di ayat ini disebutkan Ya Wa yukimu salat wa yukiru salat wa yukiru salat wa yukiru salat wa yukiru salat Dan juga diseru untuk menerjakan salat Dan membayar salat Nah ini dua ibadah Salat dan salat Bukan hanya khusus untuk Nabi Muhammad Salat wa salat wa salat wa salat wa salat wa sallam Hanya saja tata caranya yang berbeda dari sisi kebetulan waktunya Ini menunjukkan salat wa 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 Terima kasih telah menonton!